Saya meminta maaf Kau sebesar-besarnya kepada orang tua saya Pada kakak saya, adik-adik saya Dan kejadian yang saya mohon kepada orang tua saya Sama mereka berdua tetap menyayangi saya Seperti semua Terus orang tua saya sangat terbukul Dan mereka juga sekarang Terasa mali tinggal di Sidoarjo Dan mereka mungkin mau pindah dari rumah Sidoarjo Sampai mau pindah? Karena beliau berdua merasa sangat terganggu Karena terus-terusan dikejar-kejar Terus gitu katanya Mereka marah sama Maria Ketua keluarga? Orang tua saya Tidak pernah marah dengan saya Cuma Mereka meminta saya supaya Mengklarifikasi Kenapa Bisa kejadian seperti itu Tapi mereka tahu Berdua mereka semua Kalau ke saya tahu Bahwa ini adalah cobaan Yang harus kita terima Yang harus kita lalui Dan disinilah kita Mereka berdua bilang Disinilah kita Dituntuk Dituntuk bahwa kita Adalah benar-benar orang yang beriman Kapan sih sebenarnya? Kita harus kuat Menghadapi cobaan ini Begitu katanya Untuk saya Pesan sebenarnya Waktu tepatnya Anda Berkenalan dengan Pak Yezat ini? Awal mula Bisa kenal dengan Yezat? Saya lupa Sekitar mungkin tahun 2001 Ketika saya aktif Di Ampi Dan Di beberapa kampanye Golkar 2001 Lalu adegan rekaman pribadi itu Tahun? Saya tidak ingat pasti Rekaman itu kapan Karena waktu itu Kita berdua Sering sekali Membuat foto-foto Dan membuat rekaman Oke Begitu Lalu Bagaimana Perasaan Apa Ketika Bahwa Yezat Sampai sekarang Masih terus melakukan Komunikasi dengan Maria Yezat Setelah Beredar luas Rekaman pribadi Anda? Hampir tidak pernah Melakukan komunikasi Sama sekali Sejak tahun 2005 Awal Tidak Sampai Setelah Beredar luas Rekaman ini Masih ada komunikasi Via SMS mungkin Atau? Ya Kadang-kadang Beliau suka SMS Ketika Mengucapkan selamat Lebaran Selamat berpuasa Dia tetap masih Mengucapkan Lewat SMS Jadi hanya Sebatas itu ya Kalau adakah Transfer Uang Sejumlah uang Ataupun yang lain Ya saya akui Memang Walaupun Yang sudah terjadi Mungkin Karena orang bilang Bahwa Bapak Bapak YZ meninggalin Bapak YZ meninggalin saya Begitu saja Itu konotasi orang Diambil Dan digolkar Tapi sebenarnya Bapak YZ ini Benar-benar Sangat perhatian Sama saya Dan setiap bulan Bahkan Ketika saya Merasa Ketika saya Merasa Beliau merasa Perlu bahwa saya Untuk dikirim Atau ditransfer Sejumlah uang Saya tidak perlu minta Beliau sudah Transfer sendiri Oke Ketika Anda menjalin hubungan Dengan YZ Anda sudah mengetahui Bahwa YZ Mempunyai istri Sering mendapat teror Dari istri YZ? Sering sekali Berupa apa Biasa teror itu? Saya pikir ini Masa lalu ya Saya pikir Sudahlah mungkin Sakit hati istri Sekitar saya juga Perempuan Sama-sama perempuan Saya juga pernah Diteror Ditatangi Di suatu event Organisasi Ampi waktu itu Di Hotel Syahid Dan ada beberapa saksi Didatangi Dari Dampret Di situ Tapi Alhamdulillah Saya tidak termakan Dan tidak emosi Karena saya tahu Di situ banyak TV-TV Dan liputan Terus ada beberapa SMS Yang mengatakan Pengancaman Untuk membunuh Dan sebagainya Jadi Anda sering mendapatkan Pengancaman membunuh Sampai sekarang masih? Sampai sekarang Sampai sekarang masih Lalu Anda Tersiap kabar juga Anda bahwa Pernah hamil Betul begitu? Iya Tahun berapa Tahun berapa Waktu itu? Tahun 2004 Akhir 2004 Akhir Lalu Waktu 2004 Akhir itu Ada Menghuburkan Atau Menghuburkan? Sesuai kesepakatan Kami berdua Juga Zed ini Menarik Anda Sempat hamil Dan Anda Menghuburkan Waktu itu Satu Anda itu Hanya sekedar Berpacarankah Atau Anda pernah Dimikahkan Siri atau Bawa tangan? Belum pernah Belum pernah Belum pernah Belum pernah Tapi ajakan Menikah? Waktu itu Saya sering Diajak Menikah Tapi saya Tidak pernah Mau Alasannya? Alasannya Saya tidak Mau jadi Istri kedua Kalau pertama Mau Oke Selanjutnya Maria Apa yang akan Maria lakukan Setelah Adanya Peristiwa Cukup Saya minta maaf Yang pertama adalah Kepada orang tua Keluarga Karena Mereka sangat Rimpit Dengan suasai ini Saya tahu Keadaan keluarga Ayah saya Juga tokoh Agama Di Sido Anjo Adik saya Juga Salah satu Sekretaris Organisasi Politik Di Sido Anjo Jadi Saya berharap Dengan kejadian ini Juga mengganggu Aktifitas Orang tua saya Dan adik saya Juga Aktifitas saya sendiri Saya mohon maaf Pada teman-teman Semua artis Karena Saya membawa Atis Gambit Seperti itu Saya sangat Benar-benar Mohon maaf Kata teman-teman Semuanya Pada Ampi Daripada Golkar Dan saya mohon Bersangat Dengan hormat Senior-senior saya Di Golkar Dan di Ampi Untuk tidak Mendakwa Dan Mengintimidasi Pak Yahya Dengan tuduhan Yang sefihat Saya harap Beliau-beliau Bisa Bijaksana Untuk Mengikapi ini Dan tidak Mengeluarkan Pak Yahya Dari Mencopot Pak Yahya Dari D.P. Golkar Ataupun Merekol Dari DPR Baik terima kasih Maria telah hadir Di studio kami Dan saudara Jangan beranjak dulu Tempat Anda Karena kami akan Kembali dengan informasi Di Kudus Jawa Tengah ada ayam jago Yang berjalan tegak Reportasenya Sesaat lagi Terima kasih